Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan anak nah hari ini saya akan lanjutkan tentang bagaimana kita mengkonfigur IceCase target di Windows Server 2012 R2 nah kamu mungkin sebelumnya sudah lihat video saya bagaimana menginstall IceCase ya nah hari ini kita akan konfigur IceCase tersebut nah untuk mengkonfigur IceCase itu kita menggunakan server manager ya kemudian file and storage services dan IceCase nah nanti akan muncul layar seperti ini nah untuk membuat IceCase virtual disk itu kita klik link yang ada disini nah akan muncul wizard new IceCase virtual disk wizard dan kemudian disini ada volume dimana kita ingin membuat IceCase nya nah kita bikin di E kita akan membuat virtual hard disk di E disini jadi kita pilih E ya kemudian kita klik next nah untuk description namanya misalkan untuk storage storage for hyperview seperti ini ya kemudian nanti dia akan membuat parts secara otomatis VHDX ya klik next nah kemudian untuk ukurannya ya ini adalah 1 tera ya kita buat sebesar 700 giga kemudian kita pilih dynamic expanding jadi dia tidak akan langsung membuatkan 1 700 giga ya jadi dia akan bertahap kalau berisi maka dia akan diisi kita klik next nah kemudian akan muncul IceCase target kita pilih karena belum ada IceCase target lagi kita pilih new IceCase target kemudian untuk description nya namanya misalkan cluster cluster high perview kita klik next nah untuk access server ini adalah server yang akan mengakses storage ini nah kita punya 2 hyperview server untuk caranya mengidentifikasi adalah kita menggunakan IP address jadi kita pilih IP address disini ya kemudian IP address nya kita masukkan kita punya 2 hyperview server 16 dan 17 ya kita klik ok nah kita tambahkan satu lagi untuk server yang kedua 17 nah ini ada 2 server yang akan kita masukkan kemudian kita klik next untuk autentikasi ini kita tidak usah aktifkan autentifikasi nya kita klik next nah kemudian di layer confirmation kita pastikan apa yang sudah kita lakukan tadi sudah sesuai baru kemudian kita klik create nah ini pembuatan disk nya sudah sukses ya suksesful seperti ini kita klik close terbentuk sebuah hard disk dengan ukuran 700 giga dan kita butuh satu hard disk lagi ya untuk sebagai witness disk di cluster jadi kita klik task yang ada disini kita klik new as kasih virtual disk volume nya e kemudian kita tulis witness disk seperti ini kemudian untuk ukuran size 10 giga saja kita pilih dan klik expanding next ya kemudian untuk assisting as kasih target nya sudah ada kita klik next kita klik create nah ini sudah jadinya statusnya complete jadi kita bisa close disini dan kalau kita lihat di drive A itu nanti ada seperti ini jadi ada dua disk yang tadi sudah kita buat di as kasih target oke mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini bagaimana kita menginstall as kasih target disk di Windows Server 2012 R2 nah di bawah video ini ada link description kamu bisa klik disana untuk menuju website atau blog saya yang lainnya yang berisi seputar tutorial IT dan karir kemudian kamu bisa kasih like kemudian komen dan share video ini dan subscribe juga channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia IT terima kasih sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati